Halo semuanya, di video kali ini, Koko akan bahas lagi beberapa contoh soal untuk materi vektor. Setelah pembahasan ini, mungkin di next video Koko akan coba bahas beberapa latihan contoh soal dari materi-materi yang lain. Nah, kita langsung aja lihat ke soal yang udah Koko sediain di sini. Koko sediain ada 2 soal, dan Koko akan bahas 2 soal ini. Soal yang pertama, titik A, B, dan C memiliki position vectors I plus K, 4I plus J plus 6K, 7I plus XJ plus 4K, where X more than 0. Jadi kita sudah tahu 3 buah position vectors untuk A. Koko tulis dulu, position vectors-nya adalah 101, kemudian position vectors for B, itu adalah 416, kemudian position vectors for C, itu adalah 7XK. Kemudian dia bilang, hitunglah nilai X jika BC itu adalah root 17. BC di sana itu maksudnya pasti panjang dari BC. Panjang dari BC itu bisa kita anggap sebagai modulus of BC. Jadi Koko akan cari dulu vektor BC, and then kita cari dia punya magnitude atau modulus. Jadi untuk poin pertama, cari dulu vektor BC, itu adalah C minus B. Koko langsung aja, C minus B yaitu 3, X minus 1, sama, oh ini 4K ya, Koko salah tulis tadi, 7X sama 4. Jadi, 7 kurang 4, 3, X minus 1, sama, minus 2. Kemudian karena kita tahu panjang dari BC adalah root 17, kita cari dia punya modulus, atau magnitude. Magnitude of BC itu adalah square root dari setiap komponennya kita kuadratin. 3 kuadrat, tambah X negatif 1 square, tambah negatif 2 square. Modulus of BC itu adalah root 17. Jadi Koko akan dapat root 17 equals to square root 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, tambah 9, 13, plus X minus 1 square. Kita tinggal squaring both sides, nanti square rootnya bisa hilang, dan Koko akan dapat, 13-nya kita pindahin ke sebelah kiri, 4 equals to X minus 1 square. Maka X minus 1-nya adalah plus minus 2. Kita punya 2 kemungkinan untuk X, dan yang kita ambil adalah yang greater than 0. X-nya Koko akan dapat, yang pertama, X minus 1 equals to 2, X-nya 3. Yang kedua, X minus 1 equals to minus 2, X-nya minus 1. Ini sudah pasti di-rejected. Inilah jawaban kita. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, Koko akan mulai dengan mengilustrasikan kasusnya. Pertama, Koko akan gambar sembarang garis, dan kita akan kasih nama itu garis AC. Let's say ini. Anggap ini garis AC. Kemudian, kita punya point B. B itu sudah pasti bukan di garis ini. Karena nanti yang kita mau cari adalah BP perpendicular to AC. Jadi, B-nya Koko nggak tahu di mana, anggap aja ada di sini. Ini B. Coordinates of B itu adalah 4, 1, 6. Koko nggak ngomongin position factors, tapi Koko ngomongin koordinat. Jadi, koordinatnya kita tulis dalam format koordinat. Nah, yang soalnya mau kita cari adalah point P. Koordinatnya berapa? P itu lies on AC such that BP perpendicular to AC. Ilustrasiin di sini, kurang lebih nanti, mungkin gambarnya akan seperti ini. Nah, yang kita mau adalah coordinates of P ini berapa. Nah, karena P terletak di garis AC, maka kita cari dulu equation of line AC. Nanti coordinate of P itu bisa direpresentasikan dengan persamaan garis AC tersebut. Jadi, Koko akan mulai dengan mencari line AC. R equals to RO plus T direction. RO itu adalah position vector of fixed point on AC. Kita boleh pakai vektor A, kita boleh pakai vektor C. Koko akan pakai vektor A aja, position vector of A, karena dia terletak di AC, yaitu 101. R equals to 101 plus T direction of line AC. Karena ini adalah garis AC, maka directionnya adalah vektor AC. Vektor AC kita bisa hitung dengan cara vektor C minus vektor A. Kalau Koko langsung hitung, C-nya ada di atas sini, A-nya ada di atas sana. 7 kurang 1 itu 6. X-nya tadi 3. 3 kurang 0 itu 3. Jadi, 6, 3. Kemudian 1 lagi, 4 dikurang 1 yaitu 3. Inilah direction of AC. Karena kita ngomongin direction factors, kita boleh simplify, supaya hitungannya atau angkanya nggak gede. Jadi, kalau Koko simplify, Koko akan dapat 2, sorry, 3 maksudnya. 3, 2, 1, 1. Nah, 2, 1, 1 inilah yang kita pakai. 3-nya nggak usah dilihat. T direction, 2, 1, 1. Itulah persamaan garis AC. Nah, since P lies on AC, maka P ini kita boleh misalkan sebagai equation of the line. Jadi, yang Koko tulis di sana P. Koordinatnya, ini boleh Koko tulis sebagai 1 plus 2T. Ini adalah komponen of X dari equation kita. Kemudian, komponen of Y-nya adalah T aja. Komponen of Z-nya adalah 1 plus T. Itulah koordinat of P. Nah, supaya koordinatnya kita ketemu, berarti kita harus cari T-nya terlebih dahulu. Lihat fakta dari gambar tersebut bahwa BP perpendicular to AC atau BP perpendicular to factors D, maka dot product-nya pasti 0. Karena tegak lurus ya. Jadi, lanjutannya adalah Koko akan cari dulu factors BP. BP ini adalah position factors P minus position factor B. Position factor P itu adalah 1 plus 2T. T, 1 plus T minus position factors of B itu adalah 4, 1, 6. Dengan demikian, BP-nya kita ketemu. 2T minus 3, T minus 1, T minus 5. Inilah position factors of BP. Seperti yang Koko bilang, lihat gambar. BP perpendicular to D. BP perpendicular to D. Maka BP dot D equals to 0. Ingat-ingat syarat perpendicular factors. BP to T minus 3, T minus 1, T minus 5, dot D to 1, 1 equals to 0. 4T minus 6 plus T minus 1 plus T minus 5 equals to 0. 4, 5, 6, 6, 6T equals to negative, positive 12. Therefore, T equals to 2. Ketika kita dapet T-nya, kita bisa cari P-nya. Maka, coordinates of P itu adalah 1 tambah, ada di sini ya, substitusikan aja, 1 tambah 4, 5, 2, 2, 3. Koko tulis dalam bentuk koordinat, karena yang dia tanya memang koordinat. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, the coordinates of B' carilah koordinat dari B aksen. B aksen itu adalah reflection of B in the line in the line Pencerminan garis B, pencerminan titik B, maksud ko, terhadap garis AC. Ini kita punya ilustrasi, ko, ko pindahin sedikit ke sini. Nah, dari ilustrasi ini, yang kita mau cari itu adalah B' B' itu adalah pencerminan B terhadap garis AC. Kalau kita lanjutin, kurang lebih di sini, itulah B' Sama besar, tegak lurus. Dari ilustrasi itu, cukup jelas bahwa BP equals to PB' Dengan kata lain, kita pasti bisa ketemu B' Poin ketiga. BP equals to PB' BP itu adalah OP minus OB. PB' itu adalah OB' minus OP. Therefore, OB' itu adalah 2OP minus OB. Yang ditanya adalah koordinat. Jadi nanti at the end kita akan ubah dia dalam bentuk koordinat. 2 kali OP, OP-nya udah terserah, dia di sini, kalikan 2 aja, kita akan dapat 10 4, 6 dikurang OB. Where is B? 4, 1, 6. B ada di sini. 4, 1, 6. Maka OB' itu adalah 6, 3, 0. hati-hati ini belum jawabannya karena dia tanya koordinat. Maka koordinatnya adalah 6, 3, 0. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir, the exact area, perhatikan kata-katanya, dia mintanya exact. Jadi gak boleh ada pembulatan, kita harus tulis hasilnya exact. The exact area of the quadrilateral ABCB' Dari ilustrasi koko, A-nya kita gak tahu, C-nya kita gak tahu. Tapi yang koko tahu adalah A sama C itu lies on the line. Karena ini adalah garis AC. Nah, untuk mempermudah membayangkan, ilustrasiin aja. Let's say di sini A, kemudian di sini C. Yang kita mau cari adalah ABCB' Dari sini udah kelihatan ABCB' itu adalah kite atau layang-layang. Mungkin ada yang punya pikiran, kok bisa aja dia bentuknya paralelogram, bukan kite. Jawaban koko, gak mungkin paralelogram. Kenapa gak mungkin paralelogram? Karena BB' dan AC itu perpendicular. Diagonal dari paralelogram itu tidak perpendicular. Jadi, dari ilustrasi koko, kurang lebih bentuknya seperti itu, yaitu kite. Kalau ada yang bilang, kok mungkin aja rombus. Rombus masih bisa. Nah, tapi mau kalian anggap apapun, karena itu hanya ilustrasi, jadi kita gak usah memperdebatkan itu. Dari ilustrasi itu, kita hitung aja luas daerahnya berapa. koko akan hitung pakai luas dari segitiga kali dua. Bagian ketiga, bagian keempat ya. Areanya adalah two times area of triangle ABC. Dua kali, luas segitiga, setengah kali alas, alasnya adalah AC. Alasnya AC, tingginya adalah BP. Magnitude AC, magnitude BP. Ini bisa hilang. Tinggal cari AC. Koko mungkin langsung aja ya, AC ada di sini. Perhatiin, kita udah sempet cari AC. 6, 3, 3. Jangan pakai 2, 1, 1 ya, karena 2, 1, 1 itu hanya menunjukkan arah. Vektor AC yang sebenarnya adalah 6, 3, 3. Jadi, square root 6 square plus 3 square plus 3 square itulah dia punya AC satu lagi BP BP. Bp Kokko belum cari tapi kita bisa cari dari info yang udah ada. Jadi, Kokko cari sedikit BP di bawah sini aja. BP ini adalah OP minus OB. OP itu adalah 5, 2, 3. OB itu adalah 4, 1, 6. 5, 2, 3, 4, 1, 6. 5, 2, 3 minus 4, 1, 6. Kalau dikurangin kita akan dapat 1, 1 min 3. Itulah BP. Setelah ketemu BP Kokko rasa ini bisa dihitung. Magnitude of BP itu adalah square root 1 square plus 1 square plus negative 3 square. Ingat, jawaban kita harus third atau exact jadi jangan dibulatkan. Akar 36 tambah 9 tambah 9 3 akar 6 akar 119 akar 11 atau kalau dihitung 3 root 66 unit square. Itulah area dari ABC B' sesuai dengan ilustrasi Kokko. Ingat-ingat ya balik lagi ini hanya ilustrasi. Kalian ilustrasikan pakai apapun hasilnya Kokko akan jamin pasti tetap sama. Walaupun ilustrasi kalian berbeda. Kenapa bisa sama? Karena kita hanya ilustrasikan. At the end kita tetap menghitung angkanya. Bukan melihat gambarnya. Oke, ini soal yang pertama dari video ini. Kokko akan lanjutin ke soal kedua. soal kedua kasih kita info the plane pi 1 contains the point 1 3 negative 1 and the line L1 with equation y equals to 1 x equals to 1 minus z oh udah x equal to 1 minus z pertanyaannya carilah persamaan bidang pi 1 in scalar product form. Kita pengen cari persamaan bidang dalam bentuk scalar product form. Nah, dari persamaan yang dia kasih kita akan atur-atur dulu sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat persamaan garis. Karena persamaan garis yang dia sediakan ini bentuknya nggak umum. Jadi y equals to 1 x equals to 1 minus z kita akan ubah dulu sedikit. Persamaan garisnya adalah y minus 1 sorry y equals to 1 coma x equals to 1 minus z equals to t kita anggap aja parameternya t itu persamaan garis dalam bentuk cartesian. kemudian kita lihat per komponen komponen y-nya udah selesai karena y equals to 1 jadi y-nya koko tulis aja equals to 1 sedangkan x-nya x itu equals to t jadi koko akan tulis juga x equals to 0 plus t supaya nanti kita bisa langsung tulis dalam bentuk vector form-nya sedangkan z-nya adalah lihat persamaan ini z itu adalah 1 minus t z equals to 1 minus t dari sini kita bisa dapat persamaan garis yang bentuknya lebih umum untuk dilihat karena bentuk cartesian itu agak gak enak lihatnya dibandingkan bentuk vector 0 1 ditambah t parameternya koko setnya t directionnya 1 0 negative 1 nah setelah kita dapat equation offline kita baru cari persamaan bidang pi 1 in scalar product form untuk cari persamaan bidang kita perlu normal vector dan fix point fix point udah tersedia kenapa udah tersedia karena disini dia bilang the plane pi 1 contains the point 1 3 negative 1 seperti biasa ilustrasiin dulu anggap aja ini bidang kita kemudian di dalam bidang ini ada suatu point pi kok gak tahu posisi pastinya anggap aja disana itulah pi koordinat dari pi nya itu adalah 1 3 min 1 itu pi kemudian di dalam garis ini juga ada sorry maksud kokoh di dalam bidang ini juga ada garis L1 equation of L1 nya kita udah tahu pasang aja suatu garis di dalam plane ini posisiennya dimana gak penting anggap aja ini itulah garis L1 garis L1 itu yang ini ya inilah garis L1 nah bagaimana cara kita mencari normal factors kalau kokoh gambar lagi di ilustrasi kita normal factors itu adalah faktor yang tegak lurus dengan bidang posisi normal factor nya mau digambar dimana aja sama aja anggap aja ada disini inilah normal factors ini normal nah dari posisi atau ilustrasi kita kalian bisa lihat dengan jelas bahwa normal factor itu pasti tegak lurus dengan L1 atau lebih tepatnya normal factor tegak lurus dengan direction dari L1 kalau yang masih tidak terbiasa lihatnya kalian boleh pindahkan normal factor nya menyentuh garis itu nah ini nanti akan lebih kelihatan ini tegak lurus kayak gitu jadi kok jadi kok tulis disini normal factors perpendicular dengan direction dari garis pertama nah kita perlu satu kombinasi seperti ini lagi supaya nanti kita bisa dapat normal factor nya dengan cara cross product jadi pikirkan satu factor lagi yang tegak lurus dengan normal factor dan kalau kita teliti lebih jauh di dalam garis L1 itu ada satu point yaitu 011 fixed point jadi disini ada satu point yaitu 011 posisinya dimana kok kok gak tau asal-asal aja anggap aja disini ini kita kasih nama point A point A itu adalah dari sini nah dengan kondisi seperti itu maka kalian juga bisa lihat bahwa normal factor kita itu perpendicular juga dengan PA atau AP pindahin normal factor nya ke posisi yang kalian bisa lihat dengan jelas kalau gak kebayang pindahin ke sini misalnya kalian akan bisa lihat disini normal factor itu juga perpendicular dengan PA jadi normal factor also perpendicular to AP atau PA juga boleh dengan demikian normal factors is equal to direction of line L1 cross product dengan AP D1 kita udah tau D1 itu yang ini tadi direction nya AP kita belum tau tapi kita bisa hitung karena koordinatnya tersedia P minus A vector P itu adalah 1 3 min 1 minus position vectors of A itu adalah 0 1 1 kalau ko-ko hitung 1 2 min 2 1 2 min 2 nah semuanya udah tersedia kita bisa dapet normal vectors D1 1 O negative 1 cross with 1 2 minus 2 nah silahkan hitung sendiri aku akan kalkulatorin hasilnya adalah 1 0 min 1 1 2 min 2 kalau di cross produkkan kalian akan dapet hasilnya adalah 2 1 2 itulah normal vectors of the plane ketemu normal vector equation of plane pasti bisa dicari equation of plane itu adalah n dot r equals to n dot ro dia minta dalam bentuk scalar product form inilah scalar product form normalnya adalah 2 1 2 dot r equals to 2 1 2 ro nya position vectors of point that lies on the plane kalian boleh pakai A boleh pakai B maksud koko P tersedia disana koko pakai A aja sepertinya atau P deh koko pakai P 1 3 min 1 mau pakai yang mana aja hasilnya pasti sama equals to 2 plus 3 minus 2 yaitu 3 itulah equation of plane in scalar product form pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua carilah carilah cartesian equation of the plane pi 2 sekarang kita punya bidang pi 2 that also contains the line L1 L1 itu juga ada di dalam bidang tersebut but is perpendicular to plane pi 1 tapi dia tegak lurus dengan bidang yang pertama kalau Koko coba ilustrasikan ke gambar yang sama mungkin bidang pi 2 itu nanti seperti ini nah mudah-mudahan kebayang ya itulah bidang pi 2 normalnya kemana karena dia perpendicular dengan bidang pertama normalnya Koko boleh gambar ke sana inilah normal yang kedua di dalam bidang kedua itu juga ada garis L1 jadi L1 juga di sana juga ada di bidang yang warna ungu tersebut nah kita mau cari persamaan dari bidang yang kedua untuk cari persamaan bidang lagi-lagi kita perlu normal vektor untuk cari normal vektor lagi-lagi Koko akan pikirkan dua kondisi seperti ini jadi ini sangat diperlukan ketika kita mau mencari normal vektor dari ilustrasi Koko kita bisa tahu bahwa N2 perpendicular dengan N1 N2 perpendicular N1 N2 juga perpendicular dengan direction of line L1 Koko coba pindahin ke sini normalnya mudah-mudahan lebih jelas nah inilah N2 L1 terletak di garis N2 jadi kalau kita gambar inilah normal inilah garis tegak lurusnya mudah-mudahan kelihatan kok rasa kelihatan sih tinggal kalian bayangin ya jadi N2 juga perpendicular dengan direction pertama dengan kata lain N2 is a cross product between N1 dengan D1 N1 itu siapa? sudah tersedia yaitu 2 1,2 tadi kita udah cari di sini ini N1 D1 itu siapa? juga udah tersedia 1,0 min 1 dengan demikian kita akan dapat normal kedua 2,1,2 cross D1 nya 1,0 min 1 kalau kita kalkulatorin lagi kita akan dapat normal dari plane yang kedua kalau dihitung kok kalkulatorin langsung kita akan dapat normal yang keduanya adalah min 1 4 min 1 normal kedua dapat equation of plane pi 2 kita ketemu pi 2 itu adalah N dot R equals to N dot R O N nya udah pasti normal yang kedua yaitu min 1 4 min 1 dot R equals to negative 1 for negative 1 lihat dari ilustrasi koko siapa atau poin apa yang terletak di bidang kedua jawabannya adalah poin A kenapa bisa poin A karena garis L1 A itu ada di L1 L1 itu ada di bidang kedua otomatis A ada di bidang kedua poin A tadi adalah 0 1 1 0 1 1 dengan kata lain kita akan dapat min 1 4 min 1 R equals to oh ini dot product 0 4 min 1 3 hati-hati jawabannya belum selesai karena dia minta dalam bentuk cartesian berarti yang koko tulis adalah min x plus 4y minus z equals to 3 inilah jawaban kita R nya kalian ganti jadi xyz terus tinggal di dot produkkan sebelah kirinya nah ini pertanyaan yang kedua pertanyaan yang ketiga gambar koko udah cukup penuh mudah-mudahan masih keliatan sekarang koko akan punya satu buah garis lagi yaitu garis L2 persamaannya dia sudah sediakan di sana L2 ini akan memotong bidang payuan dengan sudut 30 derajat kalau koko gambar sembarangan posisi aja let's say disini supaya kelihatan inilah garis L2 L2 ini punya direction koko koko kasih nama direction kedua siapa D2 nanti kita bisa lihat dari equation ini nanti kita akan buka equation itu sehingga kelihatan D2 itu siapa nah 30 derajat itu adalah sudut antara L2 dengan bidang Taiwan jadi 30 derajat itu disini dengan kata lain sudut antara D2 dengan normal yang pertama ini tadi normal 1 itu adalah 60 derajat info ini yang kita akan pakai koko tulis dulu infonya angle between N1 N D2 itu adalah 60 derajat N1 udah tersedia telusuri aja pekerjaan kita N1 ada disini ini N1 tadi ya ini N1 D2 kita belum tahu seperti yang koko bilang tapi kita bisa teliti dari equation of this line koko tulis dulu equationnya 5 plus lambda ini equation of L2 R equals to 5 plus lambda I J nya adalah 7 plus 2 lambda tapi minus kemudian K nya adalah 3 plus A lambda 3 plus A lambda dari sini kita gak bisa lihat secara langsung directionnya ada dimana jadi pisah-pisahin dulu bentuknya tulis dalam kolom vektor 5 plus lambda ini komponen X min 7 min 2 lambda komponen Y 3 plus A ini komponen dari 3 plus A ini koko salah ya ini harusnya lambdanya di dalam 3 plus A lambda K 3 plus A lambda ini komponen of Z pisahin penulisannya koko boleh ubah jadi gini plus lambda 1 negative 2 NA this is it inilah direction dari D2 atau vector direction of D2 N1 sudah tahu D2 sudah tahu angle between them itu 60 degree arahnya koko rasa kalian bisa tebak kita pasti mengarah ke dot product N1 dot D2 equals to magnitude of N1 magnitude of D2 cos 60 degrees N1 itu tadi di atas 2 1 2 N1 nya 2 1 2 D2 baru koko cari tadi 1 min 2 A equals to magnitude of N1 kita langsung 4 tambah 5 tambah 4 9 D2 itu adalah square root dari 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah A square cos 60 itu adalah setengah simplify at the end kalian akan dapat A pasti ketemu bentuk ini 2 min 2 plus 2 A equals to 3 root 5 plus A square kaliin setengah ini habis cross multiply setengahnya ke sebelah kiri kita akan dapat 4 A equals to 3 root 5 plus A square tinggal jalanin sedikit lagi squaring both side kita akan dapat 16 A square equals to 9 5 plus A square 16 A square equals to 45 plus 9 A square terakhir koko akan ketemu 16 kurang 9 yaitu 7 7 A square equals to 45 then A square itu adalah 45 over 7 then A equals to plus minus square root 45 over 7 A nya dapet 2 jawaban disini dia gak bilang A nya harus positif atau negatif berarti 2 jawaban tersebut koko akan ambil jadi jawaban kita nah ini untuk soal kedua yang koko bahas disini thank you semuanya yang udah nonton video koko kalau ini bermanfaat dan bisa dimengerti buat kalian jangan lupa di like share atau subscribe youtube channel koko kita ketemu lagi di video berikutnya koko akan bahas materi yang lain thank you semuanya selamat belajar selamat menikmati